SEPAK BOLA SSE, Ratu Tisha, menilai pentingnya pemberian pengetahuan tersebut. VR ini bukan seperti olahraga lain yang ada challenge, pengecekan keputusan, yang bisa kita request. VR, itu berbeda. Jadi ada hal-hal yang memang bisa masuk VR intervention, ada hal yang nggak bisa masuk VR intervention, kata Ratu Tisha kepada awak media termasuk bolasport.com, Sabtu, 17 Februari 2024. Kalau kita tidak sama-sama mengerti, nanti sebentar-sebentar harus ada VR, sebentar-sebentar harus ada VR. Itu lebih gawat lagi, nanti jadinya nggak berjalan main bolanya, sambung Tisha. Lantas, apa saja insiden-insiden sepak bola yang dikategorikan boleh memakai pemeriksaan VR di Liga 1 2023? Asep Saputra selaku Direktur Operasional PT LIB, Liga Indonesia Baru, memberikan jawaban terkait hal tersebut. Ada empat kejadian sepak bola yang boleh menggunakan VR yakni terkait gol, keputusan kartu merah, dan mistaken identity. Lebih lanjut, Asep Saputra menjelaskan PSSI dan PT LIB akan gencar melakukan sosialisasi agar VR dapat dipahami oleh semua pihak. Hal itu diharapkan ke depannya agar VR dapat membantu kinerja wasit dalam pengambilan keputusan yang adil. Terima kasih telah menonton!